Salam Halo Sahabat Daku Nusantara Apa kabar Sahabat Daku Nusantara Kali ini kita akan membahas satu persatuan apa? Pesingkatan ini Perkedel Oh, perkedel Persatuan, kentang, dan telur Telur Pak Ahri, Indonesia paling jago soal singkatan ini Jadi pemirsa anda sering mendengar kata perkedel, perkedel Jadi anda harus tahu itu apa? Perkedel itu singkatannya Persatuan, kentang, dan telur Betul Terus bahan-bahannya ada kentang ya sahabat? Ya, hari ini saya akan sampaikan dulu perkedel kita Bahwa ini juga makanan sudah tidak asing Di mana-mana Sekarang saya akan sampaikan beberapa bahan untuk membuat perkedel ini Yaitu terdiri dari kentang 3 bis ukuran besar yang kita kupas Ya, daun seledri Ada 5 batang Kemudian kemiri 3 bis Ya Kemudian 3 sendok bawang yang sudah digoreng Kemudian 5 bis bawang putih Kemudian 3 sendok makan Kornet ya Kornet ya, kaleng Kemudian untuk bahan Pembantu penggoreng perkedel Yaitu telur 1 bis Lada setengah sendok teh makan Garam Setengah sendok teh Sendok teh makan Kemudian 1 sendok teh Penyedap rasa Inilah bahan-bahan yang akan kita olah menjadi perkedel Sebelum itu kita akan goreng dulu Ya, terlebih dahulu kita goreng dulu kentang Kita potong dengan tipis Tapi jangan terlalu tipis Ditebal saja 3 bis ini kita potong semua Ya Ibu Efi bisa masukkan minyak Sambil dipanaskan Minyaknya dulu Kita akan goreng dulu Baik Saya akan goreng Saya akan masukkan minyak Ya Ya Sampai nanti Apa Apinya panas ya Ya apinya panas Kentangnya tenggelam ya Kita goreng ya Kemudian saya potong-potong terlebih Sambil menunggu Panasnya minyak ya Tapi jangan terlalu tipis Potong daripada kentang ini Juga jangan terlalu tebal Kemudian akan kita goreng Ya Dengan api yang gede ya Sudah panas Kita akan goreng semuanya Bisa dilihat disini Buah minyaknya sudah panas Kita goreng Dan jangan lupa Kita goreng juga bawang putih Oh Bawang putih 5 piece Kita goreng bersama-sama Ya Kita goreng bersama-sama Dengan Kemdiri 3 piece Kita masuk dengan goreng bersama-sama Oh Oke Jadi semuanya campur nih Ya Dicampur digoreng sampai dia empuk Ya Ya Kita goreng Sambil kita menunggu gorengan Kentangnya 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 empuk Saya akan iris Daun seledri ini Daun seledri ini Diiris halus-halus Untuk campuran pada saat Kentang kita Haluskan Atau kita hancurkan Lalu Kemudian Kita masukkan ke Dalam Cobek ya Ya Ke dalam cobek ini Untuk kita haluskan Nanti kita campur pada saat Dengan kentang matang ya Iya Dengan kentang matang Kita semua bumbu yang ada kita tahu sini Kemudian juga termasuk Hornet ya Hornetnya Kita masuk ke dalam sini Akan kita Haluskan bersama-sama dengan kentang Kemudian semua bumbu Lada Kita masukin semua Penyedap rasa Penyedap rasa dan garam Kita juga Masukkan satu Sedangkan Bawang goreng Kita taruh bersama-sama dengan Daun seledri Tapi ini tidak boleh di Di Uluk ya Tidak boleh diuluk Dipisahkan saja Nanti Terakhir saja Setelah halus semua Baru kita campur Ini kita pisahkan di samping Supaya semua Namanya Persatuan Ya kan Maka kita bikin dia persatuan Biar dia kumpul jadi satu Ya Oke Baik Nah Telor ini kita sisihkan Nanti terakhir untuk goreng finishing ya Ya Oke Kentak dan Bawang putih goreng Serta kemilinya Sudah matang Sekarang saya angkat Saya angkat Ya Kita tiriskan Ibu Eli Bisa mematikan apinya Oke Sudah kering Kita tiriskan sebentar Betul-betul kering Kita kekupuk dari bawah Kepuk Oke Kering Kita akan masukin ke tempat ulutan Akan kita pisahkan Antara bawang putih goreng Dan kemiri goreng Ya Sambil menunggu Ini diulut oleh chef kita Jangan lupa pada pemirsa Untuk like and subscribe Kita punya program Satu lagi ya Ibu-ibu sekalian ya Untuk masalah perkedel ini Enak banget buat anak-anak Saya yakin semua anak-anak pasti suka makan perkedel Kita Kentang kita sudah digoreng bersama Bawang putih dan kemiri Kemudian saya pisahkan Harus dipisahkan Mengapa harus dipisahkan? Agar kita terlebih dahulu mengulut ya Kita hancurkan dulu kemiri dan bawang putih Kalau tidak Nanti pada waktu kita campur dengan kentang Kulutnya jadi kasar Oh Karena kemirinya tidak bisa hancur 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 Halus Oleh karena itu Ada taktiknya juga Ya Oleh karena itu Kita hancurkan terlebih dahulu Kemirinya Agar nanti ketika dia betul-betul halus Baru kita campur Dengan kentang Dengan kentang yang ada Kau-kau Jangan timbul kasar-kasar Karena anak kecil kesian juga Kalau dia ada Apaan sih nih mah Kok kayaknya gerol-gerol banget Ya Ya kira ada kelereng lagi Ya kira Mama ini Mama ini Masak kelereng Atau apa Masak apaan nih Model-model kayak gini-gini kan Aneh-aneh gitu kan Betul Kita pisahkan dulu Seperti ini Nah itu dia Oke Sekarang kita lihat Kentang dan bawang putihnya sudah halus Baru kita ulut Kentangnya Betul Kentangnya kita ulut Boleh kita campur Bersama daging kornet tadi ya 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 Nah sekarang kita menghaluskan Kentang yang ada ya Kentang yang kita ulut Yang kita hancurkan harus dalam keadaan panas Juga jangan dalam keadaan dingin Kalau keadaan dingin Nanti Agak sulit Agak sulit Menghancurkannya Oleh karena itu kan Kalau dia panas kan Agak Teksturnya Agak lembek Teksturnya agak lembek Ya Dan mudah dihaluskan begitu Ya Jadi sedikit panas Dan pergedal saya ini Kata Kata Kalau saya bikin Anak saya itu Tamu-tamu yang lain Ketika saya sajikan Mereka bilang ini bergedalnya enak sekali Oh Kadang-kadang mereka dipinta bungkus Dan anak saya pergi kemana-mana Dia makan bergedal Dia selalu bilang Paling enak Bikinan Papa saya Katanya Dia paling suka dengan bergedal yang enak Papa saya Oh iya 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 Boleh juga nih Bu nanti saya coba ya Hari ini saya Saya rekomen Saya rekomen Ini masakan ini Salah satu juga merupakan Favorit Yang kami akan Yang telah kami tampilkan Dan saya rekomen Masakan ini Ini saya pikir ini Bergedal saya itu Ada satu spesial Pergedal spesial Ya ya Pergedal spesialnya Ini bergedal ya ibu Elia Bikinnya bisa cukup banyak Bikin saja Tapi untuk di stok Ya Setelah dibikin Kemudian dicetak-cetak Bundar-bundar Masukkan ke dalam tupperware Kemudian bisa masukkan ke dalam freezer Oh iya Jadi masakan freezer Kalau misal satu hari Anak-anak Nggak ada makan Ibu-ibu lagi sibuk Atau bapaknya Bisa langsung nanti digoreng Jadi tinggal telur Dipecahkan telur Telurnya dikocok Kemudian sudah Goreng Ya Ya seperti nugget gitu ya Seperti makanan nugget Yang lain Ini kita sebut nugget Indonesia Ya nugget Indonesia Seperti sosis ya Nah ini juga sama Bisa dibikin dulu Dimasukkan ke dalam freezer Kapan-kapan saja Bisa dimasak Ya Ini pergedal ini Jadi pergedal ini Adalah makanan Boleh dikatakan dengan Campuran menu apapun Juga bisa masuk gitu ya Bahkan anak Sangat baik buat anak-anak ya Tentu Tentu kalau buat anak-anak Lebih bagus minyak gorengnya ya Minyak gorengnya yang baru Atau yang bening Jangan yang kuning ya Untuk anak-anak itu lebih bagus Ya Oke oke Sudah hampir jadi nih Sudah hampir jadi nih Sudah halus teksturnya Tapi sebelum itu kita tes Dengan benuan tangan Apakah dia sudah Oh ya belum Masih ada sedikit lagi Ya Masih ada sedikit lagi Jadi Saya haluskan betul-betul halus Jangan sampai ada Butiran-butiran Kentang yang Masih halus nanti Dan juga jangan lupa Sef ini juga Pak Kedari itu tahu gak Di isinya Sangat bagus buat anak-anak Ya betul-betul Oh ya karena ada Daging kometnya Oh ya kalau ibu-ibu Untuk anak-anak Untuk misalnya anak A Yang umur 1 tahun Yang makan Ini bisa dikasih sedikit Susu Ya Kasih tepung-tepung susu Oh ya ya Misalnya tepung susu apa Yang dia makan Gak apa-apa campur Kalau untuk ukuran A Untuk ukuran kentang Tiga piece itu bisa Dengan menggunakan Susu bubuk Ya tiga sedang makan Ya tiga sedang makan Susu bubuk ya Untuk baby ya Untuk anak-anak makan Supaya gizinya lebih baik ya Tapi kalau saya Dikasih susu Kurang Teasnya kurang masuk Tapi saya pikir untuk anak-anak Lebih bagus ya Untuk baby Untuk ukuran anak Baru belajar makan Bisa diberi Susu bubuk Tiga sendok makan Dicampur Sehingga akan Teas Karena akan lembut sekali ya Iya Iya Oke Jadi kalau saudara makan Salah satu Makanan Sepat Saji Amerika American Foods Dia itu Perkedelnya Dia pakai tepung Tepung susu Tepung susu Ya seperti itu Jadi kasihlah Tiga sendok tepung susu Kalau bagi yang suka Boleh silahkan Tidak akan mempengaruhi Tekstur juga Cuma hanya sedikit Mempengaruhi rasa Rasanya ada sedikit Susu ya Ya mungkin sedikit lebih lembut ya Ya Tisnya ke Makanan Eropa Oh iya Ya kalau diberi susu Tisnya makanan Eropa Tapi jangan susu kental manis Jangan Itu kalau susu kental manis Nanti Teksturnya rusak Ya Hancur Bukan persatuan Tentangan telur Iya Betul Persatuan Tentangan telur 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 Bawang antara bawang goreng dengan Daun seledri Cukup Jangan diulek Ini cukup hanya kita aduk Sampai rata ya Tapi kalau saya bikin Tidak telumpau besar Saya kalau saya bikin Agak tipis Mengapa agak tipis Waktu kita goreng Dengan api kecil Dan Di Tapi cepat matang Bukan cepat matang Kemudian tengah-tengahnya itu Terasa garing Nanti bergedel ini Tidak basah ya Tidak basah Tidak basah Agak kering Nah itu enak sekali Jadi agak tipis sedikit Jangan terlalu tebal Kalau biasanya Kalau saudara makan Di Warteg Warteg Itu Bergede agak tebal Tengah-tengahnya Agak kurang matang ya Tengah-tengahnya matang Cuman Rasanya seperti basah Kurang enak Tapi kalau saya agak tipis Dan digoreng Agak cukup lama Dengan api kecil Sehingga rasanya Guri Agak guri Kemudian agak kering Begitu Sekarang sudah selesai Oke Saya akan Pakai sarung tangan Bikin Dan Nah seperti itulah Pergedel hari ini Dan ini Akan kita goreng Pergedel ini tinggal kita cetak Kemudian telur saya kocok Kemudian tinggal saya goreng Iya Saya akan bikin Nah ini kita Bundarkan dulu Seperti ini Bisa lihat Ya Nah ini dia ya Nah maka kalau Ibu-ibu atau bapak-bapak Yang ada di rumah Yang membuat masak Bisa dibikin stok Ya tapi kalau lebih bagus Dicetak Jangan-jangan dicetak Karena kalau begini saja Masukkan dalam kulkas Dia akan kering Nanti pada waktu cetak Dia akan terburai Nah kalau bisa dicetak aja semua Dalam bentuk keadaan Sudah tercetak seperti ini Nah Kalau saya bikin bergedel begini Dia nggak tebal Nah begini Nah Ya Tidak terlalu tebal Tidak terlalu tipis Kemudian Jangan terlalu besar Ya Jadi cukup Nah goreng Goreng bergedel Maksimal kalau bisa dalam kuali Cukup Lima 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 Pis saja ya Sebabnya waktu ngangkat terlalu banyak Takut pecah Begitu pecah Nanti mengotor minyak Pada waktu digoreng Nah bisa cetak Cetak ini juga bisa menghasilkan cetak uang Ibu Eli bagaimana Cuma hanya bisa cetak uang ya Cetak uang bukan berarti kita bikin print uang di rumah bukan kan Bukan berarti kerja ya Maksud saya cetak uang bukan berarti kita cari kertas kita cetak itu ya Tidak Nah itu sudah printer Ibu Eli bikin Aduh cani Nah begitu Dari jumlah 3 piece Tentang Itu kita dapatkan lebih kurang 12 piece Bergedel ya Ada 12 piece bergedel Baik Bergedelnya sudah jadi Kemudian saya akan goreng langsung Ibu Eli bisa Biar minyak Biar minyak sambil panaskan Sambil panaskan Minyaknya Minyaknya Saya kocok telurnya Ya Sambil minyaknya panas Dengan api yang sangat besar ya Ingat pada waktu Menggoreng Apinya dibesarkan Setelah masuk bergedel Pergedel Persatuan Kentang Kentang dan telur Kita kecilkan Apinya ya Sekarang saya masuk Goreng Ingat Digoreng Sebanyak 5 piece 5 piece Mengapa 5 piece 5 piece 5-5 sampai habis Untuk mengalaman saya Menggoreng Pergedel Ini Karena lebih dari itu Karena Gongsengan kita kurang lebar Sehingga akan menyebabkan Menyobek Menyobek Daripada kulit Pergedel Sehingga membuat Pergedel itu Hancur semua Dan mengotori minyak Oleh karena itu 5 adalah Yang paling pas 5 piece Kita goreng 5-5 sampai habis Baik Kita tunggu sampai matang Kita tunggu sampai matang Dan kita goreng Dan gorengan ini adalah gorengan terakhir Kita sambil kita tunggu Ingat jangan dibalik langsung ya Sampai Kulit daripada pergedel itu sangat kokoh Baru kita balik Kalau kita balik terus Dia akan pecah Usahakan Pergedel itu Satu kali balik Setelah dibalik Satunya lagi Udah langsung Sekali balik Jangan sering-sering dibalik Kalau dibalik itu Kemungkinan akan pecah Ketika pecah Pergedel itu gagal Akan hancur Kemudian keluar Nah Saya akan angkat Dari Wajan Yang panas Ya 5 biji Seperti ini Saya tiriskan Baik Saya akan tata di atas piring Baik Saya akan tata di atas piring Ya ya Sudah jadi 5 biji Ya Baik Pergedel ini Sudah jadi Hasilnya seperti ini 12 piece Kemudian saya akan tes Bersama dengan Ibu Eli Ini Kita akan tes Pergedel ini Baik Ya Rasanya imat Dites Hmm Rasanya bagaimana Masakan kita hari ini Pergedel sudah selesai Dan kita akan ketemu dengan Program yang akan datang Sampai jumpa Sampai jumpa